Keragedi kencuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober bukan hanya menjadi duka para pecinta sepak bola tanah air. Insiden yang terjadi pasca pertandingan Arema versus Persebaya ini juga menjadi duka masyarakat Indonesia. Dari kronologi yang beredar, kericuhan dimulai setelah peluit tanda pertandingan berakhir dibunyikan wasit. Beberapa supporter yang tak terima atas kekalahan Arema nekat turun ke lapangan untuk menghampiri para pemain Arema. Menghadapi kondisi yang mulai tak kondusif, aparat pun bergegas melakukan pengamanan. Namun kemudian gas air mata ditembakkan ke arah tribun 13 yang membuat penonton merangsak dan berusaha keluar lewat pintu 13. Sayangnya pintu justru terkunci sehingga terjadi penumpukan massa yang sesak nafas akibat paparan gas air mata. Korban tewas pun bergelimpangan mulai dari wanita, pria hingga anak-anak yang masih balita. Akibat adanya insiden ini, banyak pihak yang saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan aparat gegara melemparkan gas air mata, ada pula yang menyalahkan supporter lantaran berbuat anarkis. Panitia pelaksana Arema FC pun turut dipersalahkan lantaran mencetak tiket melebihi kapasitas stadion. Atas adanya tragedi ini, Gilang Widya Permana atau yang dikenal sebagai Juragan 99 pun menyampaikan rasa dukanya yang mendalam. Juragan 99 yang menjabat sebagai Presiden Arema berinisiatif untuk memberikan santunan pada keluarga korban yang meninggal akibat tragedi kanjuruhan. Seperti terpantau dari akun Instagram meresmi Gilang Widya pada selasa 4 Oktober, suami Sandi Purnamasari mengunggah videonya kala mengunjungi keluarga korban tragedi kanjuruhan satu persatu. Tak sendiri dalam kunjungan itu, ia juga ditemani Sandi Purnamasari dan jajaran petinggi Arema FC. Dalam video hitam putih tersebut, tampak suasana harum menghiasi kunjungan Gilang Widya dan timnya ke rumah keluarga korban. Lewat caption, Gilang juga menyebut bahwa pihak Arema berusaha memberikan sumbangan atau taliasi. Kolom komentar Juragan 99 pun banjir pujian dari para netizen atas sikap Gilang Widya yang berupa takziah hingga memberikan uang santunan pada para keluarga korban. Ibu, saya benar-benar disini keselamu lagi mau minta maaf kepada semua korban, kepada keluarga, masyarakat Indonesia, kepada semua TULI K1, kepada PSSI, menunggu kondisian sempat presiden atas kejadian yang menimpa dari Arema. Setiap saya nonton perandingan Arema, saya juga selalu berkeliling. Saya selalu menyebabkan para fans, para supporter kita, mereka semuanya tidak ada yang anarkis, mereka semuanya adalah supporter yang baik. Arema adalah supporter yang bijak, tapi malam itu saya juga tidak punya kabar-kabar sejati seperti ini. Jadi, selalu lagi, saya mohon maaf, Arema, saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Satu lagi, kemarin ketika diwawancara oleh salah satu stasiun TV, saya menyampaikan perihal sanksi dari kondis, yaitu larangan pemain selama semusim, dan saya bilang, saya menyampaikan bahwa saya siap menerima apapun, kita siap menerima apapun sanksi, apapun yang akan kita dapatkan, kita akan terima. Di situ kita tidak ada maksud apapun, saya tidak ada maksud di sini mencari uang, saya selama menjadi presiden Arema, tidak ada satu rupiah pun uang yang masukkan ke saya. Semua saya lakukan demi Arema, itu karena kebanggaan, karena saya tulus pengabdian kepada Arema. Ini adalah saja uang di Arema, dan juga tidak ada lagi nyawa yang belum hilang dalam sepak bola, nyawa lebih berharga dari mana apapun. Terima kasih telah menonton!